Halo, selamat datang kembali di channel Sejadah Biru bersama Langit Biru Kali ini gue mau bikin video reaksi ya terhadap instastory ya Dan kali ini merupakan imun yang sangat bagus ya Dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita ada masalah sih gak sih Vicky sama Tukba gitu kan Dan gue seneng banget kalau Vicky Inaki ini ada di bukan baru ya teman-teman Pasti ada uploadan dari informasi A1 kita ya Dan ada kisih-kisih dari mereka ya terutama Mama Eva dan Vicky Inaki Family ya Dan hari ini gue juga seneng banget juga ada informasi dari nada juga Walaupun gak to the point gitu dan macem-macem gitu ya Jadi hari ini bener-bener full dan gue gak tau sampai kapan Vicky Inaki ada di bukan baru ya Gue berharap sih biar lama ya paling gak hari Senin dia baru balik Dan gue pikir juga untuk Vicky mungkin pulang karena liburan ya Liburan maulid nabi ya Jadi gue pikir bakal lumayan lama di bukan baru dan itu which is itu seneng banget gue Nanti bakal ada informasi dari Mama Eva dan saudara-saudaranya yang lain gitu ya Biar imun kita full terus gitu ya Dan disini ada Dayana ternyata ya teman-teman Depan jadi konflik Wah Bang Robi masih tetap ini Dayana Ya enggak ya memang kenapa Istilahnya semua orang harus kita hargai gitu ya Semua apapun itu walaupun itu buruk Walaupun itu baik ya kita harus berprasangka baik semua terhadap semua orang Dan gue mendukung apa yang dilakukan Dayana gitu kan Jadi gak ada salahnya kan teman-teman Dan langsung aja gue mau tunjukin kalian tentang Wah Dayana baru barusan banget tuh instastory ya ntar kita lihat juga ya Tapi gak apa-apa kan nih gue campur-campur Jangan kalian pada berantem ya karena di tempat gue di SC itu semuanya kita dukung Asal itu dalam apa ya dalam hal yang baik ya gitu teman-teman Terutama kita hate terhadap hate comment sama bullying ya Dan gue harap seperti Tukbah itu enggak merasakan ya Ya merasakan yang seneng-senengnya aja gitu ya Jadi kita jangan sampai terjumus kayak masa lalu Oke kita langsung aja ke story-nya Vicky Nakimef nih Yang gue hari ini baru berapa menit yang lalu ya Baru 30 menit yang lalu Dan ini Vicky sedang makan bersama-sama nenek Wah ini kayaknya rumah makan padang Kas padang ya Kayak gini tuh semua lau dihidangin Gue nih orangnya gak bisa kayak gini teman-teman Gue pasti nyicipin Dan kalau di rumah makan padang Walaupun kalian disediain banyak lau tuh ya Itu jangan sekali-kali kalian nyicipin Karena itu bakal dihitung satu Karena gue dulu waktu kecil gue begitu teman-teman Dan gue diomelin sama nyokap gue Karena gue pendel-pendelin satu-satu Dan itu katanya kehitung satu Enggak tau kalau sekarang ya Semenjak dari itu gue gak berani Kalau disediain makanan banyak Enggak tau ya sekarang makin jarang seperti itu Makan padang ya mungkin yang di kelas-kelas atas ya Masih-masih tetap ya Jadi launya dihidangin dulu yang banyak Baru kita milih salah satu Wah itu bahaya Memang trik marketing orang padang ini ya Kadang-kadang ya Bikin kita tergiur untuk nyicipin Udah pasti kita gak hanya ngambil satu ya teman-teman Kalau udah disediain seperti ini Kalau menurut gue ya Kok gue jadi bahas padang? Gue tetap setia pada padang 10 ribu deket rumah gue Jadi gue tuh serasa punya darah orang padang Walaupun gue sebenernya ada darah-darah cinanya gitu ya Karena HP gue Xiaomi Next Wah kok lewat Dia ngomong apa ya? Gue agak samar nih Kayaknya Vicky ini lagi belajar bahasa Turki ya Atau dia lagi ngajarin Tukba? Gatau juga Yang pasti kayaknya Tukba Ngajarin cara pronunciation bahasa Turki Kayaknya sih Dan Di sampingnya itu ada nada Yang udah senyum-senyum gitu kan Neneknya Neneknya gak tahu Nenek Nenek kayaknya ngerti di bahasa Kalah gue sama Nenek Nenek serius Dia ngerti Ngomongan dari Vicky sama Tukba Ini bocah ngomong apa Pasti nenek juga Seneng juga ya Niat cucunya Udah mau dikit lagi Banyak yang nikah Yang satunya teleponan mulu Gitu kan Dan Nenek gak sabar Nenek gak sabar Nenek kan pengen Umroh plus ya nek Umroh plus Turki nek Waduh Seru banget nek Jadi Nenek itu harus ikut nih Harus ikut nanti Bulan Desember Seperti yang dibilangin sama Mama Eva Waktu di mobil Sama Vicky Sama nada ya Bahwa mereka bakal Pergi ke Turki Bulan Desember Gitu ya Dan Diperkuat sama Pas Instastory nya Tentang tetangganya Sama nenek Kalau nenek mau diajak Umroh plus ya Sekalian umroh Sekalian ke Turki Entah ke Turki dulu Lalu ke Mekah Atau Kebalikannya Kita umroh dulu Baru ke Turki Gue gak tau ya Yang enak sih Mestinya ke Turki dulu ya Jemput Tukba Untuk diajak Syukur-syukur Sama keluarganya juga Jadi dua keluarga Umroh Wow Vicky Biayanya Vicky Gawat Kalau dua keluarga Ikut semua nih Aduh Siap-siap Nanggung biaya Gitu kan Harus tetep Kerja keras Vicky Jadi mulai sekarang Tabung Apalagi dikit lagi Bang Tara juga nikah Perlu biarnya besar Dan Gue yakin Bang Vicky juga Turut andil Dalam pertikahan itu Jadi Kita harus support ya Vicky Tolong ya Tonton Vicky juga Teman-teman Jadi Dia lagi Banyak biaya Untuk dikeluarkan Gue yakin banget Di bulan-bulan ini Apalagi kemarin Dia udah ke Turki Memerlukan biaya besar Dan orang bilang itu Sponsor Gak ada Ternyata sponsor Ada Cuman Menurut gue Enggak Enggak Menutup Biaya Perjalanan Vicky Dan gue harap Perjalanan Vicky Bisa ditutup Dari video-videonya Jadi gue tolong Sama kalian Ini Makin menurun Video Vicky Kalian tonton lagi Kalau kalian Udah nonton Kalian tonton lagi Jadi Supaya Vicky itu Videonya naik Dan bisa Menghasilkan Untuk Biaya Perjalanan dia Sama keluarganya Ini niatnya Mudah-mudahan ya Amin ya teman-teman Ya gue yakin Vicky udah punya Tabungan banyak Setelah ini Tapi kan Ada baiknya Kita support Dan kalian lihat Cingkinnya masih disitu Teman-teman Masih di tangan kirinya Vicky Sejajar Dengan jam tangan Gue patokan Gue kan kadang-kadang Gak bisa bedain Tangan kanan dan kiri Gitu teman-teman Karena kadang-kadang kan Kalau misalnya Foto Terbalik Kalau misalnya Foto selfie Kadang kita Gak ngeh Kalau itu Tangan atau Kanan atau kiri Nah patokan gue Sebenarnya Kalau ngeliat Cingkinya Tukba Adalah sejajar Dengan Jam tangannya Vicky Biasanya dia Disitu Makenya Jadi Kalau Secara disini Itu adanya Di sebelah kiri Jadi Jadi Itu aja Apa gue mau Sekalian Bahas tentang Dayana Ini karena Kayaknya baru hari ini Dia Ini bukan bermaksud Apa-apa ya teman-teman Bukan bermaksud Mau Apa nanya Membenturkan Karena udah gak ada Hubungan apa-apa Dayana dengan Vicky juga Dan Menurut gue Dia hubungannya Baik-baik aja Terus Dayana pernah berkomentar Kalau Hubungan Vicky dengan Dayana Itu baik-baik aja Jadi Jangan ada Apa ya Kata-kata yang gak enak Nanti di komentar Tentang masalah ini Karena dia Tidak ada Sangkut pautnya Dengan Tukba Dan Sekarang Posisinya Udah sangat berbeda Jadi gue cuman Mau update aja nih Tentang Dayana Jadi Dayana ini Ya Seperti biasa Dan Ya memang Dayana udah berubah Sekarang ya Gak Kayak dulu Jadi Itu gak perlu gue Naikkan Di video ini Cukup kita tahu Dia dalam keadaan bahagia Udah cukup Dan gue tetep support dia Oke gitu aja teman-teman Jangan lupa like Comment and subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax